bismillahirrahmanirrahim berikutnya ada tomat ini sebagai pengganti garam ada kurma sebagai pengganti gula aren biasanya pakai gula kan ada bau putih biar gurih terus ada cabai ini cabai sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena saya mau pedas makanya cabainya lebih banyak terus ada bawang merah terus ada labu siam ada kacang panjang toge ada daun bayam terus ini daun katuk sayurannya ini sesuai dengan yang disukai juga gitu ya sayurannya ini saya kukus tidak saya rebus karena biar gak terlalu lembek makanya saya kukus silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan pecelnya ini bumbu-bumbunya semuanya akan saya blender boleh di blender boleh di ulek kalau buru-buru saya seringnya pakai blender jadi ini kita blender dulu semuanya kecuali sayurannya ya ini bumbu yang sudah saya blender tadi sekarang kita aduk dengan sayuran ini ini kita tuang k осor réussi selamat menikmati mundo kalau belah Hei Enak Ya Nah ini Sudah jadi Pecel Tanpa gula garam Yang enak pastinya Walaupun tanpa garam Sudah ada tomat Tanpa gula ada kurma Untuk gurinya ada bawang putih Jadi sudah enak sama seperti Pecel biasanya Yang ada garam gula Selamat menikmati di rumah Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel youtube Real Food Corner Bagi yang belum subscribe Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati